Ilustrator Bukan tentaranya, tentaranya menembak aja Yes, kita langsung lihat disini Tampaknya akan langsung menuju ke area Bom site A dari Monofite sudah masuk ke area rumah kereta Bersiap untuk tampaknya akan planting Disana dan kita juga satu orang Masih berjaga di area rumah kayu Dimana tim Rimo masih bersembunyi Di beberapa titik untuk menunggu Tampaknya menunggu dan planting bombs Sudah lakukan di Bom site A Dan Rimo masih melakukan rotasi ke berbagai titik Ada masuk dari area mid Menuju ke rumah kereta Dan Kins juga sudah mulai mengetahui posisi dari tim Bonofite Kali ini Bonofite memang mereka langsung coba untuk melakukan speed Bukan satu tadi karena A Dan Rimo menunggu, menunggu Tapi disini Kins sudah mulai mendapatkan satu Walaupun sini sudah bakal berbual juga dengan copor yang gagal ternyata Bakal langsung di wipe oleh Bonofite Oke, itu pergerakannya bagus banget Dan posisi jaganya bisa naik ke situ Itu sebenarnya gak diduga-duga Cuma Kins tampaknya karena masuknya agak slow Lo bisa ngeliat dulu ngintip-ngintip dikit Dan kita akan lihat pergerakan Kali ini akan menuju kemana kah? Oke, kali ini akan menuju ke titik bom yang berbeda Sebelumnya mereka mencoba untuk keasaan Ini tadi mencoba untuk merapas ke Arabi Ini cukup unik memang karena di Bonofite Tadi bener-bener mereka mau temponya di hold terlalu lama Kali ini mereka bakal langsung fast planting Coba kalau sekarang gue pengen lihat sih sebenarnya Sekarang mereka kayak udah mulai coba untuk hold-hold dulu Walaupun tadi sempat kelihatan mereka mau gerak ke Arabi Tapi sekarang mereka split Rimo juga akan melakukan hal yang sama Juga ngejaga semua angle yang tersedia Di B udah ada 3, di mid ada 1, eh sorry di A ada 3, di B 1, dan mid 1 Dan Bonofite akan coba untuk menuju ke arah B Lahan-lahan disini Betul banget dan pastinya info sudah ada dari streaks ini Langsung take down 1 orang, 2 orang down disana Walaupun streaks harus tumbang juga Dan 2 lawan 3 kali ini Tersisa 2 RNN dan 2 Indonesia Di mana tinggal tersisa Langsung saja di wipe out instant banget Walaupun tadi Rimo sempat punya kesempatan yang bagus Tetap Bonofite tadi mereka langsung responnya sigap banget Benar, benar, cepet banget dan Langsung gak pake lama kita lihat tadi juga Udah ada yang ngeflanking ternyata di belakang Untuk penahan rotasi dari tim Rimo Luar biasa sekali ya memang disini Bonofite manfaatin map firing range ini Mereka tau ini situasinya seperti apa Yang bagaimana Rimo akan mencetak untuk bertahan Dan strategi mereka ternyata kali ini berhasil Dengan ngokon holding Dan juga untuk ronda ketiga ini Harusnya bakal melakukan hal yang sama Dan kalau kita lihat sebenarnya skema dari tim Bonofite Dia membuat beberapa tempo permainan Dimana awalnya cepet ke A, cepet ke B Lalu ngomong dulu Dan mereka benar-benar mainin tempo dengan sangat baik sekali Dan kali ini masih mencoba untuk trading-trading Sekolah-olah ada satu orang pun yang tumbang Dimana pada pemain Rimo ada dua orang berjaga di area rumah kereta Dan dua orang di area mid Ya tapi kali ini Asha akhirnya mendapatkan info yang bagus banget Karena ada dua orang di mid tadi yang udah kelihatan Walaupun gak ada yang kena pick off Tapi sini Asha lagi-lagi akan ngasih info terutama Untuk temen-temennya supaya mereka bisa nentuin rotasi Dan kali ini Bonofite akan bermain lebih pelan Benar-benar harus mengandalkan info dari Asha ini Untuk bisa menentukan mau ke A atau mau ke B Benar, kalau kita lihat permainan Bonofite udah bagus banget Udah bisa mengandalkan dua poin di awal game Dan ini merupakan suatu pertanda yang baik buat permainan mereka Mereka hanya tinggal meneruskan tempo mereka Dan kita lihat juga sudah masuk ke area bombsite B Dimana Asha masih mencoba untuk pick beberapa pemain tim Rimo Yang walaupun belum kelihatan Yes dan planting juga belum dilakukan oleh Seven Masih coba untuk nahan-nahan terlebih dahulu 35 detik dan Rimo benar-benar dibuat Harus tebak-tebakan Karena disini Rimo Belum tahu disini kapan Bonofite akan coba untuk mengambil planting Tapi disini fake planting udah mau dilakukan sama Bonofite Tadi satu orang, dua orang sekarang sudah didapatkan FYY berhasil terbunuh Dan akhirnya bom pun berhasil diplan Untuk memancing para pemain Rimo Keluar dari sarangnya OCDZ dari belakang Bagus banget dia kena satu Tapi disini hanya dia sendiri Last man standing Sliding shot gagal Dari seorang Bonofite Dan OCDZ akan dibunuh sama Vio 3-0 untuk Bonofite Sudah mulai mengabuk tampaknya Kingkong kita ya Kingkongnya Oke kalau gue lihat disini Vio bener-bener menjadi kunci Dimana bisa mematahkan rotasi dari tim Rimo Karena saat tim Rimo akan rotasi Beberapa kali Vio mematahkannya dengan flanking Dan posisi serta timingnya pas banget Bagus banget Dan kita lihat disini Dari tim Rimo tampaknya Luka Dukerast dan langsung masuk ke rumah Kayu satu orang harus tumpang disana Ada Asya yang sudah masuk ke area Bawah kaya kembang dua Mungkin ini lima lawan tiga Dimana Vio dan Messi sudah harus tumpang Di awal game Ada Seven dan Skies di area rumah kereta Masih menunggu untuk mencoba pemain Rimo Dan kita lihat juga Skies berhasil menumbangkan dua pemain Dan Kenz berhasil menumbangkan Skies akhirnya Dan kali ini tiga lawan dua Dimana Asya terkena damage yang cukup berat Dan harus mulai regenerasi dulu Sebelum mulai pertolongan kembali Dan oh terlalu sesuatu orang Seven kali ini Dan kita lihat juga masih mencoba untuk mencari posisi dari Seven Dan tim Rimo tampaknya mencoba untuk posisi dua satu Oh dan akhirnya Seven juga harus tumpang oleh Comper dari Kenz Inilah surprise attack yang dilajarkan oleh Rimo di ronde ini Dimana harusnya disini Bonnefait benar-benar gak ekspek Rimo bakal melakukan rush berbeda dari tiga ronde sebelumnya Dimana Bonnefait yang selalu menentuin tempo permainan Dan kali ini Rimo yang akan coba untuk memaksa Dan mereka berhasil Akhirnya resiko ini diambil untuk mendapatkan satu ronde Tapi bagaimana dengan ronde selanjutnya Karena disini Bonnefait juga gak mau kalah Mereka bakal coba untuk main rush Walaupun disini Rimo berhasil mendapatkan dua Dan hanya terhiasat satu orang yaitu Vio Rimo kali ini bisa mendapatkan advantage untuk orang Hanya perlu untuk menghabisi satu orang Vio disini Akan susah banget Bom sudah mulai dijaga juga dari semua titik yang bisa Diambil oleh Vio dan mau gak mau disini dia mesti pakai hit and run lagi-lagi Harus melakukan clutch play tapi harusnya masih bisa sih Benar masih bisa Tapi memang harus pelan-pelan banget dan ini juga bukan berarti tim Rimo bisa santai Karena kalau mereka berpecah disini satu-satu Dan kita lihat Vio tampaknya Dan ada Ocadness itu di belakang Langsung masuk berantai Ini gak sangat pas sekali Kita akan langsung switching side saja Tapi dengan dua ronde terakhir ini Rimo akhirnya bisa Menemukan ritmenya yang mereka pengen Kayak dari tadi ronde keempat mereka rush Ronde kelima sebenarnya juga Bonnefait juga mau nabrak juga Tadi sedikit-sedikit mereka gak mau holding lagi Tapi ternyata berhasil ditangkap sama Rimo Dan akhirnya itu yang membuat Rimo bisa mendapatkan dua poin Dan oke sekarang kita puterside Disini Bonnefait yang akan menjadi defender Melawan dua orang Rimo Ocadness itu ternyata mencoba untuk sledding Coba untuk membantu cover fire namun gagal Dan benar banget tadi gak pake Oh tapi kali ini juga Vio harus tumbang oleh Vian Coba untuk planting bomb Ada Asia mencoba untuk nge-pick off beberapa main tim Rimo Dan langsungnya terambakan diselancarkan yang belum kena Dan kita lihat juga Skies bersama menembakkan V disana Tersisa satu orang saja dari tim Rimo Hanya 2 R R9 seorang ini dan sangat sulit pasti Dan berhasil dimenangkan oleh tim Rimo Dan Bonnefait untuk Rode kena ini Wow 4 poin untuk Bonnefait Kali ini Rimo harus mengakui kekalahan mereka Tadi duel sniper yang di tengah ternyata berhasil dimenangkan sama Bonnefait ya Dan akhirnya disini dengan satu demi satu Para player dari Rimo terpick off Maka ya akan sangat sulit untuk mereka mendefense Akhirnya disini Bonnefait sekarang Masih mencoba untuk masuk area rumah kayu Ada Skies bersama mencoba mencoba Dan pertama dia harus culik kembali oleh V Dan kita lihat masih 4 lawan 4 dan ada V Yang harus culik-culik oleh Viol kali ini Dan tampaknya setelah berhasil muncuk dua pemain Ada Ocha DZ dari tengah bertambuh dengan Seven Harus tumbang Seven disana Dan kita lihat Ocha berkembali lagi Namun harus tumbangan MP11 dari Asia Dimana dua lawan tiga Dan kali ini satu lawan tiga Hanya tersisa 2 RR9 Wow ini lawannya yang bener-bener ini semuanya satu lawan satu satu lawan satu Bisa dibilang ini lawannya yang memang agak-agak di luar ekspektasi juga Dimana seharusnya bakal ada stick together ya Harusnya dari kedua tim tapi kali ini Banyak banget duel yang terjadi dan akhirnya hanya tersisa 2 RR9 saja Yang akan mendapatkan Contact with enemy Ini harus juga dapet bomb sih cuman Yes Karena lawannya dua agak susah ngeplanting Resiko banget kan Itu dia itu dia Problemnya ada disini oke Kita mau sama Mesh Six Tapi disini luar ada di coba untuk langsung nge-spray Dengan choppernya berhasil melakukan satu Ini bakal menjadi 1 V1 Tapi disini keuntungannya ada di tangan 2 RR9 Karena dia bisa planting atau dia bisa mancing Betul banget Dan kita lihat juga kedua Pemain ini masih menahan menunggu timing yang tepat Sambil mengecek lokasi dimanakah sebenarnya musuh gua Disini, disini atau disini Kita lihat juga tampaknya ada Oh ketauan Oh tampaknya ini sebuah prediksi Atau keberuntungan dari 2 RR9 Dimana saat dia mau menuju ke B Ternyata dari pemain Ternyata dia keliatan nongol disitu Dan itu bener-bener satu advantage buat 2 RR9 Bener Karena dia yang dapet vision duluan Yang kira langsung gak pake lama ya kan Gak mau berlama-lama lagi gak mau menyanyi Kesempatan akhirnya kesempatan itu diambil Dan dia kira berhasil mendapatkan poin ke-3 RR9 Disini tapi masih gara-gara-gara sulit ya Mereka harus bener-bener bisa tetap fokus Karena disini Bonofat juga akan coba untuk tetap stay Dengan posisi defensif Sementara Rimo kali ini coba untuk Agak sedikit nempel Mereka menuju ke arah side Tapi Udah keliatan ternyata sama Asia Disini info yang sangat berguna juga untuk Bonofat Bener banget dan itu bisa menculik Oca Sekaligus memberikan info Kalau banyak Rimo sudah masukin area AB Nah kalau kita lihat sudah Tampaknya akan memawan sedikit rotasi Ke area belakang Tapi kalau kita lihat sudah Ada Fiong yang menunggu Rimo untuk kembali Dan berhasil menculik seorang V di sana Dan kalau kita lihat juga akhirnya Fiong terculik oleh Srik Dan kali ini tiga lawan tiga kembali lagi Dan Seven berhasil menumbahkan musuhnya Dan kali ini tinggal seorang Srik yang berada rumah kayu Tapi disini kita lihat Srik masih membawa bom Dimana kemungkinan menang masih bisa Tapi kalau kita lihat dari tim Bonofat bener-bener stick banget Nempel banget sama temannya Biar bisa colong-colongan Biar Wow satu orang masih tumbangkan Ini Srik mencoba untuk rotasi kembali Masih menahan dan langsung aja turun ke sini Oh sayang sekali Karena lawannya dua orang cukup susah bisa Tadi harusnya dia mau coba untuk bisa duel satu lawan satu Satu lawan satu Tadi akhirnya karena ada dua orang Dia kayak terlalu pengen coba untuk ambil resiko Iya karena dikejar waktu juga Karena tadi di situasi yang terjadi di ronde sebelumnya adalah Tadi satu orang itu memang Srik Jadi dia mencoba untuk kabur Karena dia merasa disini Rimo hanya perlu mancing Bonofat atau ke B Lalu dia printing di A Masalahnya adalah tadi jalannya bener-bener di tutup Dan memang gak ada yang bisa nge-back up Srik Kalau kita lihat disini teman Bonofat sudah masuk ke area belakang Sudah terlihat disana Namun ternyata bisa dihalangi oleh Kenz dengan choppernya Dan kita lihat tampaknya dari tim Rimo sudah lima orang masuk ke area bombsite Bedaman coba untuk set up kembali Bom langsung dipasang aja di B Dan juga dua pemain dari tim Bonofat Ada Asha dan juga Skys yang sudah bersiap untuk flanking Dan menunggu info nih teman-temannya Untuk melihat posisi dari tim Rimo berjaga dimana saja Target di dalam Masih pada dalam posisi defensif sini Rimo dari semua cover Vio udah mulai masuk 7 juga udah mulai standby Tiga Gitu masuk entry point sudah dijajah sama Bonofat Tinggal Rimo gimana caranya mereka ke defense Berhasil di pick off FYW juga sudah mati Hanya sisa tiga orang Oh tuan-tuan-tuan kebuka banget posisinya Walaupun masih bisa di-hover sama Kenz dengan choppernya Nah kali ini dua lawan dua sekarang Kenz akan mendapatkan satu Hanya tersisa Tiba-tiba langsung habis Sebenernya inilah match point buat tim Bonofat Dan kalo gua bilang sebenernya tim Rimo harus main berhati-hati Cuma kadang-kadang kalo terlalu berhati-hati Justru itu kadang malah menjadi bunder buat kira-kira Jadi bumerang sih Jadi bumerang Akhirnya kayak kesempatan yang ada di depan mata gak diambil Karena mungkin sedikit takut Tapi oke Ocha Deset bakal langsung terbunuh disini sama Mi6 Cukup berbahaya Mereka kehilangan satu orang Untuk melakukan planting Dan juga berhasil di plank sini seorang FYW Eh viol sama FYW Hanya sisa tiga lawan tiga sekarang Udah ada di rumah kontra dan rumah kereta Rimo masih mencoba untuk menahan tempo mereka strix Masih menjadi pemegang bom Dan juga udah di back up sama tuan-tuan dan juga FYW Tapi mereka bener-bener posisinya nempel banget Gak ada yang bisa untuk membuka mesen Bener-bener hanya mengandalkan bagaimana Bonofite akan bergerak Bener banget kalo kita liat disana 2RR9 sempet tekanan damage dari Asya Dan darahnya sedikit perat Dan akan ada perang sniper sebelumnya Dimana smoke juga sudah dilempar Dan tampaknya akan ada yang keluar atau akan ada yang masuk Kita liat juga Masix mencoba untuk rotasi Masih menunggu dan mengunci pergerakan dari tim Rimo Dan Seven berhasil menculik V kali ini Satu lawan tiga Hanya tersisa strix seorang diri Dan strix mencoba untuk rotasi kembali Gimana kondisinya mirip banget sama Ronda sebelumnya Dan ini adalah match point buat yang Bonofite Gimana ini menjadi PR tersendiri buat strix Dan juga pasti pressure yang luar biasa banget Ronda terakhir dan strix seorang diri Bawa bom cuma posisi geraknya udah terkunci Ya dan kali ini dia bakal ngawal tiga orang Mau ke B udah gak bisa karena dijagain sama Syversi strix Bener-bener harus bisa, gak bisa Bonofite mendapatkan game pertama Dengan skor 6-4 Oke Seperti biasa untuk hard point ya Rosio Ini akan menjadi perebutan control room Yang akan menentukan poin-poin pertama untuk kedua tim Siapa yang bisa mendapatkan control room terlebih dahulu Dia yang bakal menang Dan harusnya bakal dapat keuntungan Oke bener-bener dan ini adalah Poin pertama Dimana langsung terjadi kontes disini dan Kali ini masih dipegang oleh Rimo Dan poin masih terus bertambah Tapi gak akan ditirin begitu aja Viol turun namun harus tumbang sekejapan Dan kita lihat juga tuh yang harus tumbang juga oleh Masyx kali ini Masih dijaga oleh tim Rimo Ada tiga orang udah di dalem Hard point pertama Satu orang tumbang di dalem dan di kontes kembali Namun Vasily kuasain lagi Ada terjadi gunfight Dan akhirnya disana juga V harus tumbang Yes dan oke Bonofite disini mulai mengamankan Hard point yang sudah Direbut tadi sama Rimo Oke perbedaan poinnya masih cukup jauh memang Ada tadi Rimo Advantage sedikit Oke duel terjadi lagi-lagi di tangga Dan satu persatu mulai di pick off Tapi masih menjadi perebutan Antara Rimo dan juga Bonofite di tengah-tengah Tapi Rimo kali ini akan bisa mengamankan Tambahan poin terakhir sebelum kita pindah tempat Oke tinggal 8 detik lagi Dan ini saatnya untuk setup di hard point berikutnya Dimana kalau kita lihat juga dari tim Bonofite Sudah melakukan setup Dua orang Tiga orang sudah masuk ke area berikutnya Dan Strix mencoba untuk mencicil beberapa pemain Dari tim Bonofite namun belum ada Berhasil terculik satu orang pun Dimana akhirnya justru Strix yang harus tumbang Dan terjadi juga disana ada bunuh diri Oleh Rimo Viap yang terjadi disana Yes dan karena kita udah pindah spot Harusnya disini shield Ataupun NL Hathor udah mulai bisa dipakai ya Sama kedua tim Dan disini kita lihat Bonofite Oke ternyata spotnya masih kosong Belum ada yang coba untuk capture Dan ternyata Rimo yang berhasil melakukan capture Nah akan nambah poin lagi Tapi Bonofite udah mulai masuk Dan disini Mystics udah mulai menjagain di atas Oke Bonofite akhirnya Empat orang, lima orang Strix coba untuk dapetin satu Di atas berhasil dia Duh ngebokongin juga Viol Asia akan cuma untuk duel Strix ini akan coba untuk capture lagi lagi Oke Rimo berhasil recapture Masih ada 25 detik Apakah Bonofite ingin coba untuk fight Atau pindah lapang Oke ini kalau misalkan kita udah masuk hardpoint ke 3 Sedikit lagi 2 menit Ini sudah harus bergerak ke area hardpoint ke 3 Karena hardpoint ke 3 itu lebih susah untuk direbutnya Karena hanya ada 2 pintu masuk Walaupun dari sebelah area cable car itu bolong Bisa di spam spamming Tapi tetep aja Area masuknya hanya 2 depan atau belakang Ya karena itu bisa dibilang 2 choke point juga Dan juga lebih gampang untuk nge-defense Spot yang ketiga ini Selama set up nya bagus Ya transform shield atau misalkan mau pake shock RC Ya kan Oke kita lihat disini tampaknya dari tim Rimo sudah melakukan set up Ada 1 orang, ada 2 orang dalam area cable car Dan 1 orang menjaga di area panjang Dan juga 1 di area mid Dan ada juga Kings yang berjaga di area base mereka Sudah dipasang shield ternyata di pintu depannya Skies mencoba untuk menculik bapak main tim Rimo Tapi ada Ota Desus yang langsung bangun dari tidurnya disana Yes dan dia tau banget itu Skies Kesempatannya emas banget untuk mendapatkan point Dan juga set up dari Rimo juga masih solid disini Bonafide menemukan kesulitan untuk bisa masuk Dan mereka nampaknya harus bener-bener nabung untuk score strike terlebih dahulu Sekarang Missis akan coba terduel dengan anilator gagal ternyata Berhasil di pick up sama Kings Dan Fiong Coba untuk jagain samping disini ada Turan Ini juga bakal ketemu Langsung dibunuh saja Oke kita lihat disini tim Bonafide sudah bukan set up di area berikutnya Namun ada Ocha yang masuk tapi ada Seven di belakangnya Dan Seven masih terjadi gunfight nampaknya disana Masih berputar-putar namun Seven harus tumbang Dan langsung aja kita berpindah ke hardpoint selanjutnya Dimana masih terjadi gunfight Antara Bonafide dan Rimo masih ada Seven disana Dan kita lihat akhirnya berhasil dikuasai oleh tim Bonafide Tapi ini nampaknya perbedaan poinnya karena sudah jauh Terlampau jauh Mereka bener-bener harus bisa nahan ini Dan juga gak ngasih poin ke Rimo satu pun Jadi harusnya ini mereka udah mulai all-in Asya juga udah mulai anil haternya dikeluarin Tuh arah-aranya dengan choppers ini akan coba ulang Seven Gagal ternyata Tapi kita lihat Bonafide sedikit demi sedikit udah mulai bisa ngeratain Dan juga poinnya udah mulai sama sedikit demi sedikit udah mulai ngejar lagi Rimo mereka punya pilihan Mereka mau coba kontes lagi 30 detik tersisa atau chat up di hardpoint selanjutnya tentunya Oke tampaknya kalau kita lihat disini mereka gak mau ngasih begitu aja Masih akan memberikan perlawanan Sudah masuk empat orang ke area pintu masuk namun harus tumbang disana V walaupun sebelum Masrik masih menumbangkan Asya Masrik masih mencoba untuk mencoba pemain Tapi harus tumbang kali ini dimasukin aja langsung di titik hardpointnya Oleh tiga orang main di sini Tapi Asya The Sky sini tapi harus tumbang juga oleh Kens Kita lihat 10 detik tersisa harus mulai set up kembali Dan sudah ditinggal aja begitu aja ada Ocha yang langsung masuk Dan kita lihat juga Kens sudah bersedia disini Tapi harus tumbang oleh Asya bagus sekali Dan kita lihat sudah kembali terjadi pertarungan di hardpoint pertama Dimana ada V seorang di tengah dan ada tripmine Ternak ranjau Yes dan Rimo akhirnya bisa ngasih kontrol kembali Bonafide Bener-bener harus mati-matian bisa recapture Tapi si Rimo juga tentunya gak bakal mau ngasih Mereka solid banget mereka udah bener-bener ngumpul Untuk coba untuk cover dari segala angle yang tersedia Itu R9 dan juga Ocha DZ disini masih dijagain point Terus bersama transform shift mulai dikeluarkan Dan nampaknya Bonafide mencoba untuk stick Mereka gak mau nge-speed dari satu arah aja cukup Yang penting kekuatannya masih cukup solid Untuk bisa capture spot ini Mereka bener-bener ketinggalan sekarang Oke sayang banget tadi shieldnya gak kebuka dengan Gak kebuka sempurna Dan kita lihat akhirnya dari tim Bonafide Basile menguasai heart point pertama Dimana tim Rimo spawn agak jauh Tapi udah masuk kembali ke area control room di atas Namun harus tumbang lagi Ada sebuah shield yang dipasang Menghalangi dari tim Rimo untuk masuk Dan kali ini masih di contest di area bawah Ada V dan juga Masix yang bertarung di area control room bawah Masih belum ada pemenangnya Tapi Seven masuk atap Tapi kembali lagi masih dikuasai Namun tiga terpisah lima tiga lagi Dan harus segera pindah ke heart point selanjutnya Yes UAP Tadi sumpah dikeluarkan shock RC juga Dikeluarkan sama Skies Mendapatkan satu disitu Arah-Arah ini bakal jagain spot berikutnya Kalu udah ketemu sama Vial Bakal bisa menang atau enggak Karena disini Rimo hanya butuh sedikit lagi Hanya butuh meng-capture heart point terakhir ini Untuk bisa mendapatkan kemenangan Dan juga akhirnya memaksa Bonafide Satu sama untuk menuju ke map ketiga Oke dan akhirnya berhasil diambil kembali lagi Rimo Dan tinggal di pertimbang kita Tapi ada cluster strike disana Dan berhasil menumbangkan pemain Rimo yang senang berjaga Tapi dah hantri ke Lordon sayang sekali gak Kena Ada Golayat Ada Golayat yang datang dari Kens Tapi terkena cryo jalannya lambat sekali Sudah terkena sekali FHajib Sisa sekadara Hanya seorang Vial kali ini Lima poin lagi Tersisa sedikit lagi Dimana Strixu langsung ngepusing dengan Angelator Yang juga ada Vial berjaga Namun kali ini Berhasil dimenangkan oleh tim Rimo Satu sama Ini rumahnya kebakar ini Dari dulu gak padem-padem gitu? Ehm.. Mungkin apinya Api ugun gak ini? Ada kompor yang di bawahnya Ini mungkin buat ngangetin waktu tadi Abis dingin-dingin disamit Dan kita lihatnya langsung di rumah nenek Menjadi pilihan pertama untuk V Melaju ke area musuh Dimana juga A sama C nya Sudah berhasil di capture oleh kedua tim Dan langsung masuk Ada flanking disini V mencoba untuk lihat Ada satu orang kan Oh berhasil ditumbangkan satu orang Dan kita lihat juga sebelumnya Sudah ada tiga orang yang tumbang Dan langsung aja disini mencoba merapat Ada skies Dan V bertemu di area mid Oh dapat juga Namun berhasil dimenangkan oleh V kali ini Masih mencoba untuk push dulu Sebelum untuk ambil poin B nya Masih mencoba untuk mencari beberapa skor streak Mungkin UAV cukup untuk awal kali ini Masih mencoba untuk naik disini Menunggu ada.. Oh.. Tapi miss Oh akhirnya kena juga Dan kita lihat V masih Gak keliatan sama sekali Masih di area musuh dia Iya bener banget Dan disini keputusan mereka Untuk langsung ngehold dulu Terlebih dahulu Sebelum mereka mencoba untuk capture Berhasil ternyata Ketika tadi Satu persatu para pemain dari Bonafide Ketangkep sama V Dan akhirnya disini Mereka bisa capture Spot B nya Betul tapi kita lihat disini C dan B nya Mencoba untuk diambil oleh tim Bonafide Ada V di samping Namun tidak Bisa berbuat apa-apa Empat orang Langsung melakukan capture Dan B berhasil diambil Dan dari tim Rimo Mencoba untuk clean up area C dulu Namun gak akan dibiarkan Begitu aja dari tim Bonafide Langsung maju Dipus lagi V tumbang lagi Dengan LK24 Dari Asia Yes dan Kali ini Rimo tentunya Gak mau kehilangan Spot B ini Mereka bakal langsung coba untuk masuk Tapi V all disini Akan membegal posisi Dari seorang Kings Dan akhirnya Coba untuk masuk lagi ke arah C disini Maka coba untuk Scouting-scouting tentunya Dan mungkin sedikit-sedikit Sneaky-sneaky Coba untuk ngebokingin Dari belakang Satu lagi ternyata Kings nya Berasil di tangkap lagi-lagi sama Vyol Kali ini Dan syok Alkitah langsung aja dikeluarkan Menuju ke area Pompensin Ada V disini Oke Dan akhirnya Berasil menumbangkan Lawan yang Tadi telah Membunuhnya berkali-kali Kali ini juga Asia Mencoba untuk menjaga area B Dari area base mereka Mencoba untuk setup trip Main dulu sebelum maju Dan kita lihat juga Ada beberapa main tim Rimo Di balik tank Masih mencoba untuk clean up disini Ada Asia Ocha gak akan ngeboking gitu aja Ada Kings juga Dan untuk RR9 disana Tampaknya kita lihat juga Viol mencoba untuk menjaga area silang dari tim Rimo yang mencoba untuk masuk ke area B. Ada Ocha yang ada di area rumah kuning bertemu dengan tiga pemain namun harus tumbang. Walaupun berhasil menumbangkan satu pemain sebelumnya. Kita lihat juga dari tim Rimo mencoba untuk meng-clean up area tengah sebelum mengambil area B. Dua orang tapi sayangnya ada anhilator dari Messick menumbangkan dua pemain tim Rimo. Tiga orang. Kenang wallbang bagus banget disini. Messick langsung melakukan defense dari Bonafide masih ada spot B untuk Bonafide Messick lagi-lagi dapet Kins satu. Dan kita lihat juga tampaknya Goliath dari Messick sudah siap. Dari anhilator tadi benar-benar buat ngumpulin poin dan dia udah punya Goliath. Ini akan dipakai untuk input taran kedua. Karena juga kita lihat poinnya sudah hampir mencapai 70. Oh satu-satu dapat dua kan? Enggak ternyata masih bisa di bagal sama Kins. Tapi disini Rimo benar-benar harus bisa capture spot B. Mereka gak memilih untuk ke atrak mungkin terlalu jauh juga terlalu beresiko juga. Tetap disini B akan jadi rebutan. Tapi Messick lagi-lagi menjadi pembegal. Benar banget. Untuk para pemain dari Rimo. Posisinya bagus banget. Posisinya dari tadi dapet aja ya. Dapet aja dan dia disana berhasil menumbangkan beberapa pemain tim Rimo. Dan kayaknya sedikit lagi udah bisa mengamankan VTOL. Ini di ronde kedua ini kayaknya cukup berat buat Rimo. Dimana kita lihat udah ada score trick Goliath. Cluster strike yang udah siap dikeluarkan. Kalau tim Rimo ingin meritek ataupun ingin mengambil titik dari stand off ini. Cukup berbahaya tapi gak masalah. Karena disini udah mulai reset lagi di second half tentunya. Poin B masih bisa di capture sama kedua tim. Bonofite juga udah mulai siap-siap di atas. Ini Messick. Tapi lagi-lagi seperti yang lu bilang ya Rosio ini. Keunggulan masih tetap ada di tangan Bonofite. Karena mereka masih punya tambahan score trick juga. Dan Messick lagi-lagi mempunyai triple kill dengan choppernya. Ini luar biasa lagi-lagi. Udah punya Goliath, udah punya cluster strike juga. Ini gampang banget bagi Messick. Untuk tinggal nunggu temennya, commit. Maka dia bisa langsung ngeluarin Goliath dan juga cluster strike tentunya. Dan kita lihat sebenarnya tadi B sudah hampir diambil oleh tim Bonofite. Namun kembali di clean up lagi. Tapi harus tumbang disana Kenz dan Ocha. Kita juga ada Asya bertemu dengan V dan harus tumbang kali ini. Kita lihat juga masih ada sedikit bar dari poin B yang harus di clean up. Seven menggunakan anhilator. Bersiap menemukan satu pemain tim Rimo. Masih mencoba menjaga satu orang lagi tuh R9. Belum kena, gak kena lagi. Mencoba untuk, wow langsung ditembusin aja dengan chopper dari itu RR9 kali ini. Dan Viole masih mencoba untuk set up kembali. Kita lihat pergerakan dari tim Rimo. Sudah tiga orang, empat orang mencoba mengambil B. Ada cryo disana. Langsung aja dijebak. V seorang diri mencoba. Akhirnya berhenti bantu temennya ada Ocha juga. Tapi gak akan diberikan. Seven mencoba maju. Satu orang tumbang lagi disana. Masih mencoba timing untuk clean up. Dan mengambil kembali poin B yang telah diambil oleh tim Rimo sebelumnya. Yes, dan kali ini Rimo coba untuk stick together. Coba untuk mendefeng posisi dari B. Tapi Bonavide Viole dan juga. Disini kayaknya berhasil mendefeng. Dan akan coba untuk recapture lagi. Ocha di set dari belakang. Gak bisa ternyata. Masih bisa diburu sama Seven. Tactical Shield juga masih berdiri. Tapi dari arah untuk menuju ke arah Bonavide. Disini belum ada shield. Oh, udah ada shield juga. Udah ada shield. Betul banget. Udah dua sarang. Bahkan tadi dari tim Rimo kesulitan untuk mengkill. Dua pemain dari tim Bonavide yang sedang recapture area B. Dan kita lihat kali ini poin sudah mendukungkan 100. Dan pasti sebentar lagi kita akan melihat passer saksi di gore oleh Masix. Masih ada goal aja. Dan tampaknya Vito juga akan ready sedikit lagi bagi Masix. Dan kita lihat juga 2 RR-an dan KF berhasil menubahkan dua pemain dari tim Bonavide. Namun Masix gak tinggal dia. Titik B mencoba di recapture. Tapi masih ada Masix disana. Satu orang tumbang. Mencoba. Ada goal aja dari V. Kali ini sudah di respawn. Mencoba untuk menjaga. Akan kemanakah dia menjaga area B. Dari rumah kuning atau di rumah nenek. Rumah kuning yang dipilih sebagai tempat tinggal bagi goal-liat V. Yes. Dan kali ini juga ada goal-liat tentunya dari tim Bonavide. Coba untuk recapture spot B. Mereka gak mau kehilangan. Karena disini Rimo mulai mengejar sedikit demi sedikit. Tapi disini Masix harus bisa ngelacakan goal-liat ini terlebih dahulu. Dan gagal ternyata. V masih berdiri. Walaupun HP-nya udah tinggal seper-tiga lagi. Tapi tetap masih berguna tentunya goal-liatnya ini. Dan kalau kita juga masih mencoba untuk berjaga dari area-area yang cukup menengah disini. Masih mencoba masuk. Masih mencoba orang tumbang disana. Masih mencoba untuk perang goal-liat. Sekarang sedikit lagi sticks juga harus tumbang. Di wall-bank saja. Masih ada perang goal-liat. Dan goal-liat V harus tumbang kali ini. Dan kalau kita lihat dari Apoin di Bonavide. Tampaknya sebentar lagi akan dikeluar beberapa score freak lagi. Mungkin VTOL sebentar lagi saat mereka mencoba untuk capture kembali area B. Yes. Tapi kita lihat apakah VTOL ini berhasil. Karena disini perbedaan poinnya cukup jauh. Dan juga Bonavide udah mulai dikepture lagi. Score strike belum dikeluarkan lagi. Udah ada Sam Turret juga yang udah dikeluarkan. Dan cluster strike keluar dari Remo. Menuju ke arah Bonavide. Disini sky-scar. Dan akhirnya bisa terbunuh. Mystics juga. Harus berlindung. Nggak. Kena dua juga. Cukup berbahaya disini. Walaupun mereka tinggal 20 poin lagi. Udah cluster strike juga keluar dari arah Bonavide. Nujur Remo ini bener-bener saling berbalas pantun ya. Nampaknya Rosio. Iya. Dan ada VTOL dari Skies. Langsung aja dikeluarin disana. Ada cluster strike di atas VTOL. Tapi apakah yang menumbangkannya adalah cluster strike atau bukan? Dan dicoba untuk capture. 3-cap kali ini. Ah. B dan C berhasil diampil oleh tim Remo. Poin masih berjalan. Dan Masih sudah menghancurkan Sam Turret. Langsung aja dikeluarin disini. VTOL miliknya kali ini. Oke langsung aja di tembakan ke berbagai arah. Masih mencoba untuk menghanguskan beberapa titik kali ini. Satu FHJ. Karena disini masih coba di clean up kali ini. Sudah berapa poin kah yang berhasil diambil? Dua poin A dan B. Bisa dikuasai kembali oleh tim Bonavide. Oke kayaknya poin sebentar lagi. Satu, empat, tiga, tiga, lapan. Tipis banget. Ini adalah saat-saat terakhir tim Remo. Kalau ingin nge-capture B. Kalau enggak ini akan menjadi kemenangan buat tim Bonavide. Dan akhirnya. Tidak, hampir 3 cap. Dan oke untuk domination berhasil dimenangkan oleh tim Bonavide kali ini. Ada crossfire sebelum Bonavide bisa memenangkan. Atau kah ini akan menjadi kemenangan buat tim Remo? Kita masih belum tahu. Kita langsung aja lihat gamenya disini. Pergerakan pertama dari tim Remo. Tampaknya mencoba untuk menjaga area B. Sorry. Untuk Raskah area B disini. Sudah masuk dua orang. Dan dari tim Bonavide masih berjaga di area rumah A. Masih menunggu info dari teman-temannya. Ada dimanakah posisi tim Remo? Akan kelangsung nge-plan atau akan menunggu dulu? Kita lihat aja. Tapi sejauh ini memang belum kelihatan. Karena disini tiga orang dari tim Remo juga ada standby. Tentunya ini bakal menjadi duel bagi Tua R9 dan juga Asha ya. Sama-sama jadi sniper dan yang sama-sama. Cari info tentunya dari posisi masing-masing timtang disini. Vio udah mulai datang. Sudah mulai plantain juga Vio. Oja BZ ketangkep ternyata satu orang. Sudah mulai planting dari Remo. Tapi mereka udah kehilangan satu juga dengan Bonavide. Sudah hilang satu. Musiks yang akan terbunung. Vio coba untuk set up dengan granatenya. Coba untuk masuk mungkin flashbang keluar disini. Vio coba untuk melakukan duel FYY. Dan juga Strix bakal langsung dibabat habis. Dua kill langsung didamankan. Hanya tersisa dua disitu. Tua orang-orang di atas. Dan sekarang defuse mulai dilakukan. Sama Bonavide tapi berhasil dipotong. Tua R9 masih berjaga di atas. Vio disini coba untuk langsung nangkep. Tapi dia dijagain. Itu dia. Ditungguin. Itu cok poin-cok poin. Tadi juga ada di area tangga bawah. Dimana Vio berhasil mencari satu pemain. Walaupun sebelumnya Masik sempat terculik. Dan kita lihat sudah ditunggu oleh Tua R9. Halo selamat datang. Itu sambutan yang sangat meriah dari Tua R9. Langsung dapatkan poin untuk tim. Wow itu ada tembakan-tembakan sniper di area mid. Dari Tua R9 mencoba untuk memetahkan pergerakan dari tim Bonavide. Namun belum terkena satu pun. Bom langsung dipasang di area B. Lima lawan lima. Masih banyak. Smog juga dilempar. Untuk menunda masuknya tim Bonavide. Vio sudah masuk ke rumah bolong. Ada Kenz yang menunggu. Akankah bertemu di sana? Belum. Dan ternyata Vio berhasil menumbangkan Kenz sekali ini. Tua R9 masih menjaga rumah bolong. Belum ada yang masuk. Tapi tampaknya terlihat setorang. Lewat begitu saja. Mencoba untuk masuk kembali ke area. Dan kita juga ada Seven yang juga masuk di sini. Tapi ada Masik sebelumnya. Mencoba defuse kali ini. Ada Vio masuk. Berhasil menumbangkan. Tapi kali ini berhasil di defuse. Hampir saja gagal tadi. Karena Missix berhasil diburu sama Rimo. Tapi entah kenapa. Memang bom defuse ini benar-benar di tingkat-tingkat. FIW yang kita lihat mau motong. Defuse. Udah ada Ocha DZ juga. Iya benar. Tapi benar-benar itu di last second banget. Keputusan Bonavide untuk defuse kali ini tepat. Betul banget. Dan dari saya juga Ocha. Kayaknya gak cuyutan di situ. Padahal disana kan. Gue tadi awalnya gak lihat begitu di replay. Ternyata udah ada satu pemain tim Rimo lagi disana. Namun gagal menggagalkan. Oh agak bingung ya. Gagal menggagalkan defuse. Benar-benar ya. Benar-benar. Gak salah. Soalnya agak looping gitu. Kayak gak enak. Gagal menggagalkan. Kegagalan. Untuk berhasil menggagalkan. Kepanjangan. Oke lanjutnya disini ada. Dari 2RN sudah masuk ke area. Bopside B. Namun langsung dilempar smoke oleh tim Bonavide. Untuk menghalangi pandangan dari 2RN. Dan 2RN kembali lagi ke rumah nyamannya. Ada di atas. Viyol masih berjaga di area tangga. Dan Ocha juga masih menunggu. Kedua tim pastinya gak akan mau masuk secara sia-sia. Wow asyap dan hasil menumbangkan. Ada Ocha yang keluar namun harus tumbang oleh Viyol. Nice banget. Sudah 2 orang tumbang di tim Rimo. Satu lagi. Akankah Vika ini? Namun harus tumbang juga oleh Skys yang langsung masuk. Begitu aja. Membackup temannya. Dan mencoba untuk rotasi. Dimanakah posisi yang enak. Buat menghalangi. Masuknya tim Bonavide. Yes. Dari kali ya 2RN yang bakal langsung disamperin kayaknya kali ini. Dan udah mulai kelihatan. Udah mulai di wall bank juga. Sedikit demi sedikit. Tapi masih cukup aman. Tapi disini Strix udah mulai masuk. Dia dapet 2. Bahkan menjadi satu lawan satu. Seven melawan 2R9. Seven dengan shotgun 2R9 tentunya. Sekali ini dia akan memakai chopper. Betul banget. Karena baginya. Dan mulai keluar dari kandang. Yes. Karena pasti susah banget untuk sniper ngelawan shotgun. Karena... Udah menunggu di area-area FNS. Wah itu dia. Keputusannya bagus banget. Iya. Tentunya chopper tentunya tadi. Betul. 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 Gue setuju Rosio. Karena tadi memang dia keluar kandang. Mau gak mau dia mesti ngelawan shotgun dengan senjata yang lain. Lain sniper akan memberikan advantage. Dan itu dia. Benar. Sebuah keuntungan. Karena tentunya chopper bisa nge-spray. Kalau misalkan miss ya kan. Atau misalkan mau gocek-gocek tetap masih bisa dibanting. Sama tadi ya. Sama tuh R9. Betul banget. Dan tadi untungnya ada chopper disana. Oke kita lihat. Dari tim R9 sudah 2 orang masuk ke area bombsite B. Dan juga dari... Wow ada spam bomb dari 7 menumbangkan striks tampaknya disana. Waduh kita lihat juga Tugana masih mencoba untuk ada di area B. Tidak kelihatan akankah kembali ke rumah nyamannya. Ataukah masih menunggu disini. Kita lihat nanti kembali ke Viole kali ini. Masih berjaga ada Ken yang mencoba. Tunggu. Tunggu. Ken harus tumbang oleh Viole. Dan Viole memiliki posisi yang bagus banget dari tadi. Positioningnya bagus banget. Dia bisa nunggu musuhnya dengan sabar. Dan juga asyap hasil menumbangkan tuh RR9. Dengan arti kita langsung aja masuk ke area B. Namun. Wow. Ini perfect banget. Gak ada yang mati satupun dari si Bonofine. Di babat sampai ke akar-akarnya disini Rimo untuk Ronde ini. Kita lihat bagaimana. Coba. Jadi Ocadesnya coba untuk langsung dapetin satu tapi ternyata di belakang. Di belakangnya hati-hati. Langsung dipotong ternyata. Hati-hati selalu nengok ke belakang. Karena kamu percaya belum tentu dia baik. Bener. Jadi memang ada ini ya kejadian di belakang ya. Kita gak tahu. Iya kita gak tahu kejadian di belakang ada apa sebenarnya. Kita lihat juga kali ini masih set up kembali di area penjagaan jauh yang bagus banget. Dan positioning Vio pastinya ini menentukan banget untuk mengambil ronde kelima. Di side terakhir saat tim Bonofine menjadi special force tentunya. Oh kali ini 5 orang. 4 orang berada di area rumah A. Dan 1 orang menjaga dekat. Ini kayaknya ganti posisi. Sebelumnya kan Vio yang jaga dekat. Bener. Dan kali ini Rimo tetap gak berubah ya. Mereka bakal langsung coba untuk plating di B lagi-lagi. A juga gak mau dipangkal dulu sama Bonofine. Semoga udah mulai power bomb has been planted by Rimo. Tinggal menunggu gimana Bonofine maju. Ataupun coba untuk set up tentunya. Di sini Rimo. Contraket enemies. Dengan cakut baik. Oh sekali bisa kelihatan di sini bakal langsung dibegal sama Ocari ya Zed. Dan juga para pemain dari Bonofine ternyata sudah hilang. Jadi secara pelan-pelan terculik satu persatu. Akhirnya berhasil menumbangkan pemain tim Bonofine. Jadi kalau kita lihat tadi dibales lagi ya. Tadi 5 pemain masih hidup dibalikin lagi. Dan kita sudah switching side di sini. Dan kita akan lihat bagaimana cara tim Bonofine untuk menyerang. Akankah langsung ke B. Atau akan mencoba ke area A. Karena kita lihat di putaran pertama tadi. Belum ada yang mencoba untuk masuk ke area bombsite A. Ya sudah kali ini pergerakan dari turannya cukup agresif memang. Tapi dia udah mulai coba untuk redikin kuah B di sini. Karena dia tahu banget ini spot yang memang biasanya dijagain sama satu orang dari tim musuh. Kayak si silingan shotgun mencoba untuk duel lewat Ocari Zed. Gagal ternyata. First load untuk tim Rimo. Dan ini akan menjadi keunggulan jumlah Bonofine akan sedikit untuk melakukan planting. Tapi 7 akhirnya bisa mendapatkan wall bank. Atas Ocari Zed. Oke kalau kita lihat sebenarnya di rumah Bolong itu udah ada tim Rimo dan tim Bonofine. Dimana Messi kali di atas dan ke sana di bawah. Ada juga Strix yang mencoba untuk membackup. Namun ada. Ada tripmine. Dan ini berhasil menumbangkan. Messi di latihan dua. Kena ranjau ternyata Mi6. Benar banget. Dan kita lihat 3 lawan 4. Masih menunggu untuk keputusan selanjutnya. Akankah planting di area B atau mencoba untuk rotasi kembali dan menentukan. Oke akhirnya mencoba untuk planting di area bombsite B. Langsung aja di plant. 3 lawan 4 kali ini. 7 terkena damage. Harus recover dulu sebelum perang lagi tentunya. Dimana Aisyah mencoba untuk melihat posisi dari tim Rimo yang akan bergerak dari bom A. Ada V di sana mencoba untuk di pick off. Namun belum berhasil. Masih melihat-lihat lagi. Masih kosong nampaknya. Tapi satu pemain tim Rimo dari Ken sudah masuk ke area bombsite B. Disusul dengan Strix juga. Dan V masih menahan di area rumah. Bolong seorang diri. Dan. Gak boleh di defuse disini. Tuan R9. Ternyata masih bisa dipotong ternyata asal sama Kins. Dan bom berhasil di defuse sebelum Seven bisa memburu Tuan R9. Oke. Lagi-lagi keuntungan dari jumlah pemain yang masih hidup ya. Benar banget. Oke kita akan masukin ronde ke 7. Dimana kali ini tim Rimo berhasil menemukan temponya untuk tim Crossfire ini. Dan gue yakin gak akan dibiarkan begitu aja oleh tim Bonhoff. Tengokan balik. Kita lihat. Tengokan balik. Kita coba untuk menyelinap. Dah masuk ke rumah. Kita lihat dah. Oke ada yang terpik off. Tampaknya terkena ledakan dari sebuah mobil di sana ya. Yes langsung di spray aja mobil yang akhirnya meledak. Mendapatkan satu orang. Dan langsung lagi-lagi coba untuk planting. Disini Asya lagi-lagi menjadi sniper untuk mencari info. Posisi dari para pemain Rimo. Karena bom sudah di plant. Dan disini dia masih belum melihat satu orang pun. Tapi ada Ocadisnya karena laparnya mulai bergerak. Tapi dia masih dipotong sama Space. Benar banget. Kita lihat. Untuk rotasi kali ini masih mencoba untuk menahan. Ada satu orang di area Bacar. Satu orang masih ada di area rumah A. Ada V. Harus tumbang kali ini. Satu orang. Dan tersisa dua orang di Rimo. V kali ini menggunakan sniper. Dan dua sniper tampaknya. Tapi ini merugikan. Karena hanya tersisa mereka berdua. Dimana mereka berdua menggunakan sniper kali ini. Dan akhirnya tempo kembali lagi ke arah Bonafide. Wow. 3-4 mulai mengejar kembali. Walaupun tadi planting-nya memang sebenarnya cukup cepat ya. Yang dilakukan sama Bonafide. Tapi kali ini memang mereka manfaatin posisi itu. Untuk maksa Rimo keluar dari zona nyamannya. Dan akhirnya satu pesatu mulai bisa di pick off. Benar banget. Tadi mereka mencoba untuk melakukan dua sniper. Tapi tampaknya agak sulit. Karena tiga orang pengguna sengatanya harus mati. Dan kita lihat juga Ocha. Terpick off oleh spam bomb dari V.O.L. Dan juga Kens akhirnya harus tumbang juga. Di tangan Seven. Dan kita lihat kali ini. Tiga lawan empat. Masih mencoba menahan. Oh karena satu. Masih dari rumah B. Dan kita lihat juga Strik Blastle menembakkan V.O.L. Tiga lawan tiga. Bomb sudah drop di area depan rumah. B di mana juga Messi masih berjaga. Untuk menunggu para pemain Rimo yang akan rotasi dari atas. Masih online. Oke kali ini tiga lawan dua. Trisasa Skies dan juga Asya. Di mana Tuan Enak terkena damage juga. Harus recovery dulu. Sudah recover kali ini. Posisi musuh juga udah ketahuan pastinya. Mencoba untuk mempick off satu orang. Tuan Enak akan menyadari posisi dari Asya. Atau kuat tidak. Dan posisi Skies juga sudah melakukan kelemparan-lemparan bomb. Bomb untuk menunda tim Rimo untuk ngeras tentunya nih. Ya dan kali ini Bonafide benar-benar kesulitan. Karena bombnya drop. Jadi akhirnya mereka gak beri ini maju. Mereka harus bisa pick off satu atau dua. Sebelum mereka memutuskan untuk planting. Dan kalau merisakan mereka gak ambil keputusan ini secepat mungkin. Ini bakal merugikan bagi mereka. Karena Rimo akan mendapatkan poin kelima dan juga game poin. Tapi di sini Asya. Dulu melihat satu. Saya gak kena. Dan bakal langsung dia ajar. Itu dia infonya sangat berguna. Ini gila satu orang. Skies. Tapi akhirnya Skies bisa dapetin bomb. Dan mungkin dia bisa pindah. Atau mau coba untuk match play. Tapi masalahnya adalah dijagain dua orang. Dengan posisi yang benar-benar berdekatan. Betul banget. Ini adalah kunci dari game ini tentunya. Karena setelah ini kalau tim Bonafide bisa memenangkan. Pastinya akan satu poin lagi. Dan ini akan menjadi match point buat tim Bonafide. Masih mencoba. Tampaknya akan dilakukan match play aja. Satu orang tumbang di sana. Skies terlisar sedikit banget darahnya. Namun V tampaknya harus sedikit sabar. 10 detik lagi. 10 detik lagi. Menuju kemenangan buat tim Rimo. Dan ini akan menjadi bom waktu untuk tim Bonafide. Langsung aja akan dilakukan planting di sini. 3 second lagi. V mencoba untuk masuk kali ini. Dan berhasil merumbangkan Skies. Akhirnya 2 detik lagi. Dan bom juga sebenarnya udah bentar lagi bisa di planting. Itu memang berdekatnya. Karena memang kalau misalkan dia. Sisa 4 detik itu gak bisa lagi bomnya di planting. Dan akhirnya kemenangan. Memang keputusan terakhir yang sangat beresiko. Tapi akhirnya diambil sama Skies. Walaupun di sini akhirnya bisa dibaca sama Rimo. Dan akhirnya Rimo hanya butuh satu game lagi. Untuk bisa mengamankan map keempat. Dan akhirnya kita harus masuk ke map kelima. Tapi kita lihat dulu apakah Bonafide masih bisa melakukan perlawanan. Oke dan kita lihat di sini masih mencoba untuk bermain aman dari kedua tim. Masih berjaga-jaga. Dan juga bomnya masih menunggu di area waiting. Dan kita lihat juga Tim Bonafide masih menahan untuk ronde ini. Bener-bener main safe banget. Coba culik satu atau dua. Baru kita bisa rush. Jangan gegabah. Karena kalau ini kita harus melanjutkan ke match berikutnya. Oh satu orang tumbang di sana. Oh ca. Harus tumbang di tangan Asia. Dan tampaknya sudah merapa tiga orang ke area Womside Bay. Dan sempatnya sebentar lagi akan melakukan planting. Planting. Langsung aja planting di sini. Langsung berjaga di area tangga. Bacar dijagain. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa masuk dan tiga orang kali ini harus melawan tim Bonafide berjaga. Dan berhasil menumpangkan satu Strix di sana. Ya Strix. Coba untuk masuk langsung menyisir area rumah. Sebelum di sini para pemain Rimo bisa melakukan defuse. Tapi Strix bakal ketahuan ternyata. Bakal langsung dibawa sama Mi6. Dan hanya tersisa tuaraan dan juga FYY di sini. Akan sedikit susah memang. Karena mereka tinggal berdua. Iya tinggal berdua dan juga harus berdua dengan waktu. Karena di sini bakal susah untuk ngediffuse. Tinggal 10 detik lagi. Akan bisa pick off. Enggak ternyata. Gak berhasil. Memang bakal dilepas aja ternyata sama Rimo. Ada tripmine di sana yang menumpangkan R9. Kalau kita lihat tadi. Dan itu cepat banget. Langsung dua orang ditumbangkan begitu aja. Di sini V mencoba masuk. Tapi ada Skies yang siap. Dan juga secara khas. Dalam waktu yang sama. R9 harus tumbang oleh tripmine. Iya dan ini ronda ke-10 tentunya. Ini kalau misalkan Bono Fight masih bisa menang. Kita bakal switch side lagi untuk menentukan kemenangan terakhir. Tapi Asia sini bakal ngeliat satu. Sayangnya belum mengenai target. Sini Asia bakal coba untuk pindah spot. Sementara para pemain dari Rimo langsung standby di side B. Betul banget. Dan ini kalau disadari oleh tim Bono Fight. Pastinya mereka langsung rotasi ke area A. Dimana area kosong. Mereka bisa langsung planting. Dan menguasai area rumah. Itu udah enak banget untuk penjagaan. Tapi kita masih menunggu pastinya. Karena itu sangat beresiko juga. Pastinya mereka akan menunggu untuk menculik satu atau dua pemain. Benar, benar. Mengingat ronda sebelumnya saat mereka berhasil menculik Ocha. Dan ataupun pemain lainnya. Kemungkinan menang mereka langsung naik pastinya. Dan disini Asia sebenarnya udah ngeliat strix. Tapi strixnya lagi pruning. Jadi benar-benar ditungguin sama Asia. Walaupun disini akhirnya Asia cuma bisa fokus ke satu titik. Satu angle. Dan akhirnya angle yang lain mesti hati-hati. Karena disini Rimo juga masih belum kelihatan semua pemainnya. Walaupun mereka semua sudah ada di B. Tapi disini udah mulai bakal planting. Ternyata disini para pemain dari Bonavet gak mau berlama-lama disini. Viol masih standby dengan posisi defensif. Ocha DZ tadi sempat kelihatan mungkin. Gak kelihatan disini masih coba untuk standby. Lari, lari. Ternyata kelihatan. Langsung dihati sama Viol. Gak masih sleding shot dikeluarkan. Bakal giveaway lagi. Enggak. Ternyata harus reload dulu. Sekarang Viol. Bahkan ada strix juga yang bakal nge-backup. Ocha DZ masih cukup selamat. Dan bakal langsung keju lagi. Kalah langsung ternyata Viol. Satu orang tumbang disini. Dan kita lihat dari tim Bonavet. Langsung menjaga area rumah. Asus dikuasain. Pastinya ini akan menahan rotasi dari tim Rimo. Langsung disergap. Di belakang ada Seven. Dengan AK-40. Hampir ditumbangkan. Tiga orang lima. Defusing bomb kali ini. Langsung di-defuse. Ditahan satu orang. Dan di-defuse kali ini. Oh kita akan lanjutkan ke game kelima. Yes. Dan Rimo masih belum menyerah. Meskipun mereka tadi sempat di kalahkan. Di ronde sebelumnya oleh Bonavet. Mereka benar-benar bisa fokus di SND ini. SND berikutnya benar banget. Dan akhirnya kita akan masuk ke map penentuan lagi-lagi ya. Kutukan kita mungkin ya. Kutukan caster. Tadi lu sealaman nama Fiskaloid. Benar-benar. Fiskaloid. 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 Tapi benar-benar ini bakal menjadi patch yang seru banget. Karena aduh suara gue udah mulai habis tuh kan. Buat penonton langsung dukung aja tim kesayangan kalian. Dan kita akan langsung masukin ke game terakhir. Untuk map stand off dengan mode hardpoint. Seru banget. Dan buat para soldier yang lagi nonton di rumah tetap dukung tim jagoan kalian. Karena si hardpoint sudah mulai spawning. Di tengah-tengah tentunya. Dan sudah mulai dijagain sama kedua tim. Tapi Rimo yang akan mengambil hardpoint terlebih dahulu. Seven coba untuk muter-muter. Coba untuk nge-begel music lagi-lagi dengan chopper. Coba untuk langsung nge-spray and pray. Tapi gak ada yang kena. Dan bisa dipotong sama Ken. Dan sementara tuh Fiol juga. Akhirnya coba mendapatkan satu. Walaupun juga lagi-lagi dipotong sama Ken. Dia dapet triple kill chance. Luar biasa sekali. Dan dia dapet chopper. Walaupun akhirnya bisa dibunuh juga. Oke ini kayaknya hardpointnya. Bentar-bentar kosong. Bentar-bentar kosong ya. Ini kayaknya panas banget disana. Walaupun ada kerayu yang membuat dingin. Tapi gak lama orang bisa bertahan disana. Dan kita lihat juga ada Masks. Langsung diserbu dua orang. Tapi ditumbangkan oleh Masks dua-duanya. Dan kita juga ada Oncadet. Dumbang juga kali ini. Hardpoint pertama. Dikuasain oleh tim bottom fight. Dan langsung aja kita lihat juga. Tim ini mau langsung melakukan rotasi. Hardpoint kedua. Dimana ada dua orang yang langsung masuk. Tapi gak akan diberikan begitu aja. Sudah ada 7-1 disini di luar. Mencoba untuk rotasi kembali. Dan langsung aja masuk ke area gudang. Lewat pintu samping. Langsung dipasang mobil. Tapi ada 3 point. Iya kena 3 main. Dan akhirnya hardpoint pun berpindah disini. Nampaknya udah boleh di set up juga. Enggak. Gak belum diadain set up. Karena disini masih di kontes. Sama kedua tim. Tapi oke. Udah ada Fiol juga yang masuk. Asya juga udah stand by di atas. Cry udah mulai keluar. Dan para pemain Bonofait harusnya bisa melakukan sedikit keunggulan disini. Karena Remo harus set up. Terlebih dahulu mereka bakal mencoba untuk ngumpul. Transform shield sudah mulai dikeluarkan. Untuk langsung ngalangi jendelanya. Jadi bener-bener gak bisa dimasukin. Ataupun dilihatin sama para pemain yang lain. Aduh ada 3 main lagi. Dan kita lihat Rampaknya disini mencoba untuk di kontes kembali. Belum berhasil. Masih menjadi milik dia Bonofait. Hanya satu pintu yang kebuka. Susah banget masuk. Kayak ini akan menjadi kunci. Di kontes kali ini. Sudah masuk. Dan mencoba untuk masuk area jendela. Ada piol disana yang bertahan. Harus tumbang kayak ini. 27 detik lagi. 25. Tapi gak diberi begitu aja lah. Asya langsung masuk. Mandu makan dua main. Ada Ocha. Terjepit. Terjepit di area shield berduaan. Ngapain disitu. Masih mencoba disana. Oh my god. Itu set up shield yang bagus banget dari Bonofait. Dan kali ini Bonofait bener-bener bisa langsung dapat poin yang jauh banget perbedaannya dari Remo. Walaupun masih di kontes. Dan kita bakal langsung pindah ke hardpoint yang selanjutnya. Tapi oke. Masih ada sedikit tambahan poin bagi Remo sebelum akhirnya. Yang hardpoint yang dikunci. Dan Anken pindah. Dan lupa bisa enak juga sama Bonofait. Kita ada tiga orang. Ada Deskies juga. Yang kesiap dengan transform shieldnya. Dekin coba untuk ngacurin Krayo. Bakal coba untuk duel melawan Mystics. Dan yes berhasil dengan choppernya. Dia bakal coba untuk masuk lagi ke rumah. Dan ke atas tangga disini juga bakal bertemu. Ah dipotong ternyata. Oke dan kali ini masih menjadi milik game Bonofait. Bener-bener diambil semua poinnya. Hardpoint ini sudah dekit lagi. 100. Cukup berat buat tim Remo. Perbedaan poin yang signifikan sekali. Langsung dikunciin shock RC-nya. Kita lihat. Oh yang kena shock RC disana harus tumbang oleh Skies. Mencoba untuk kembali merebut hardpoint. Ada Ocah mencoba masuk. Namun gagal harus tumbang lagi. Dan Viol juga berjaga. 100 poin sudah diamankan oleh tim Bonofait. Tim Remo harus cepat bergegas mengejar ketinggalan. Kalau gak ini akan sulit sekali untuk di hardpoint selanjutnya. Yes dan akhirnya mereka bisa dapetin sedikit poin. Tapi kalau lihat pergerakan dari Bonofait. Mereka udah mulai langsung standby untuk set up di hardpoint selanjutnya. Mereka gak masalah. Ilang beberapa poin dari Remo. Yang penting di hardpoint selanjutnya mereka langsung set up buat defense. Dan ini yang akan menentukan score strike udah mulai bisa dikeluarin. Dan kita lihat Seven bisa dapet double kill dengan shotgunnya. Dan Strix disini juga lagi bener-bener lagi nyari tambahan kill untuk bisa ngeluarin Goliath juga. Oke kita lihat ini sudah di set up semuanya. Pintu sudah ditutup. Sentry sudah dipasang. Cryo juga dilempar. Penjagaannya rapat sekali. Dan ini adalah hardpoint terakhir buat tim Bonofait. Udah gak ada jalan lagi nampaknya sudah ditutup. Semua oleh siop. Di atas juga nampaknya gak bisa naik. Sudah dijaga oleh Chopper. Mencoba naik pilih sana. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Dan oh langsung spamming-spamming. Masih di kontes. Di kontes aja tapi gak bisa direbut. Goliath sudah di spawn kali ini. Tinggal membutuhkan 15 poin lagi. Kemenangan bagi tim Bonofait. Oke FYW langsung dengan Goliathnya. Coba untuk masuk tapi tetap disini. Bonofait masih memegang hardpointnya. 16 detik tersisa cluster strike mulai dikeluarkan. 145 poin. King Kongnya bener-bener ngamuk disini. Sedikit lagi dan yes that's it Bonofait berhasil menuju ke babak final untuk rematch dengan DG Esports.